Baik pemirsa berjumpa lagi dengan saya di channel generasi abad dalam kesempatan ini Sebagai pokok bahasan kita terkait tentang harga getah karet yang belum kunjung naik sampai detik ini pemirsa ya Menyebabkan sebagaimana informasi yang kita sampaikan kemarin banyak pabrik yang tutup ya Dalam kesempatan ini juga mengapa bisa terjadi begini ya Ketika banyak komunitas tumbuhan lain yang diminati oleh petani Sementara getah karet ini sudah semakin merosot ya daripada minat petani Untuk itu kita akan melansir di laman kompas.id ya Bahwasannya disini diinformasikan dan kita mengutip informasi ini bahwasannya Perlakuan yang berbeda ya antara sawit dan karet menurut narasumber Pak Aziz ya Terletak pada subsidi penelitian inovasi dan kebijakan ya Ketika sawit ya berperan besar karena diberi ruang besar dalam perekonomian Misalnya akan dikembangkan menjadi bahan bakar biodiesel ya Dan cofiring pembangkit listrik Sementara itu komunitas karet sebenarnya masih terdapat banyak ruang ya Untuk dieplorasi pemanfaatannya Misalnya tenaman karet dimanfaatkan ketika pokoknya batangnya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar ya Seperti daunnya kandungan daun getah karet tersebut Bisa dimanfaatkan untuk antibiotik ya Penunda penuaan bagi sektor kecantikan dan pengembangan karet sintetis ya Ada pun pembangkitan-pembangkitan karet lainnya harus dimaksimalkan jika tidak Indonesia bisa ketinggalan dari negara luar negeri ya Padahal potensi karet di pasar saat ini salah besar Dari itu kita mengetahui bahwasannya dunia sebenarnya membutuhkan getah karet tersebut Terlebih-lebih sebagaimana yang kita sampaikan tadi masih banyak hal yang perlu dikembangkan Pemanfaatan daripada getah karet, pokok karet atau batang karet, daun karet sebenarnya begitu pembangkitan ya Jadi dalam hal ini kita akan menunggu informasi berikutnya bagaimana kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada petani Tentu disini kita garisbawahi bahwasannya semua itu perlu adanya upaya para ahli ya Bagaimana caranya untuk mengembangkan atau berinovasi, bereksplorasi terhadap pemanfaatan-pemanfaatan getah karet ini Sehingga getah karet ini akan dibutuhkan sepanjang masa begitu ya Selain dibuat sebagai bahan ban dan sebagainya Tentu akan ditunggu pemanfaatan-pemanfaatan yang lainnya ya Oke pemirsa dalam kesempatan ini kita akan tunggu informasi selanjutnya Dalam kesempatan ini bagi rekan-rekan yang belum bergabung ke channel generasi hebat ini Silahkan bergabung di like, di subscribe dan di share apabila informasi ini bermanfaat Baik dari kami salam petani sehat ya sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!